Mengaku dosa ya, istilah yang sekarang seharusnya dipakai, itu bukan pengakuan dosa. Mestinya diganti dengan sakramen tobat. Sangat berbeda. Ketika saya menggunakan istilah mengaku dosa, itu seolah-olah saya sendiri yang paling penting. Saya seharusnya hebat, saya jadinya tidak hebat, saya berdosa. Saya gagal. Lain sekali, kalau saya menggunakan istilah sakramen tobat, yang penting bukan saya, yang penting adalah Allah yang maharahim. Rumusannya pun juga seharusnya berbeda. Jadi misalnya saya ambilkan contoh ya. Saya tidak sering sih mendengarkan sakramen tobat itu. Tetapi ada contoh misalnya orang yang sangat baik hatinya, sangat saleh, datang ke tempat sakramen tobat itu mengatakan, Romo, saya sudah tidak mengaku dosa selama dua minggu. Oh tidak, tidak, tidak selama dua minggu. Saya kira dua minggu lebih tiga hari. Terus dosa saya adalah ini saya melakukannya lima kali. Oh tidak lima kali, saya pikir tujuh kali. Nah ini, ketika sakramen tobat dihayati sekedar sebagai dosa saya, orang menjadi ketakutan seperti itu. Karena nanti kalau dia salah mengaku, merasa dirinya nanti hukumannya tambah besar kan. Omong melakukannya lima kali kok ngakunya dua kali itu kan. Dosa lagi berbuat ini lagi apa ya, kesalahannya. Artinya dia terseksa dengan cara berpikir seperti itu. Nah ketika orang masuk dengan kesadaran bahwa saya akan menerima sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi, atas dasar kerahiman Allah yang maharahim, suasananya berbeda bukan main. Jadi kalau saya melakukan, menerima sakramen tobat, saya tidak langsung tembak dosa saya apa. Misalnya ya saya memberikan contoh, saya sudah sakramen tobat yang terakhir, saya terima sekitar satu bulan yang lalu. Selama masa satu bulan ini saya merasa sungguh baiklah Tuhan itu. Saya mengalami persahabatan yang sangat baik dengan teman-teman, umat yang saya layani begitu baik. Jadi mulai dengan syukur, tidak tiba-tiba dengan dosa. Itu satu. Jadi di dalam istilah teologi, itu yang disebut konfesio laudis. Laudis itu syukur. Jadi mulai dengan bukan konfesio pekati, bukan pengakuan dosa, tapi mulai dengan pengakuan syukur. Baru sesudah itu, rumusannya bagi saya biasanya, kendati saya mengalami kebaikan Tuhan yang begitu besar, saya tidak mampu untuk menanggapi rahmat itu sebaik-baiknya. Barulah saya sampaikan apa, kegagalan-kegagalan saya. Itu yang namanya konfesio vite, pengakuan hidup. Saya gagal di dalam hidup saya. Tapi tidak selesai sampai di situ. Masih ada langkah yang ketiga, yaitu yang namanya konfesio vite, pengakuan iman. Tidak mendoakan jahadat, tidak. Tetapi kendati dosa saya banyak, saya percaya, ini, imannya ini. Saya percaya bahwa sebesar apapun dosa saya, kerahiman Tuhan tanpa batas. Saya kembali dengan hati yang tenang, tidak dihantui lagi oleh dosa-dosa saya. Nah, paham seperti ini, rasa-rasanya, moga-moga saya salah ya. Paham seperti ini, keyakinan seperti ini, rasa-rasanya kurang diseberluaskan, kurang diajarkan, dan kurang dibatuhkan.